Enam bukti cinta yang tulus pada Nabi Pertama, mengikuti sunnah beliau SAW Allah SWT berfirman yang artinya Katakanlah Wahai Muhammad, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku Niscahi Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang Kedua, sanggup berkorban demi melihat Rasulullah SAW Dalam sahih muslim, diriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW bersabda yang artinya Di antara umatku yang paling besar cintanya padaku adalah orang yang datang setelahku Dia sanggup mengorbankan keluarga dan hartanya demi mewujudkan angan-angan untuk bisa melihatku Ketiga, belajar Al-Quran dan mengamalkannya Al-Bayhaqi meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud RA Bahwasannya, beliau pernah mengatakan Jika seseorang mencintai Al-Quran, maka itu pertanda dia mencintai Allah dan Rasulnya Keempat, selaras dengan Rasulullah SAW dalam cinta dan benci Jika seseorang membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah Dan jika seseorang mencintai apa yang dicintai oleh Rasulullah SAW Maka itu adalah sebesar-besar bukti Dia telah mencintai Rasulullah SAW dengan kecintaan yang tulus Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya Barang siapa mencintai Ali, maka sungguh dia telah mencintai aku Dan barang siapa yang membenci Ali, sungguh dia telah membenci aku Kelima, tidak gulu atau melampaui batas dalam mengagungkan Rasulullah SAW Umar Ibn Khattab RA meriwayatkan bahwasannya Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya Jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam AS Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba Maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya Keenam, menjauhi ritual ibadah yang tidak pernah Rasulullah SAW contohkan Abdullah bin Mas'ud RA pernah mengatakan yang artinya Ikutilah sunnah, jangan kalian mengada-adakan perkara yang baru dalam masalah agama Sungguh kalian telah dicukupkan dengan sunnah Nabi Sehingga tidak perlu menambah-nambah amalan baru dalam agama ini Artikel alhujjah.com Terima kasih telah menonton